Halo selamat siang Sobat Grid Balik lagi bersama Ulfa disini Yang masih jalan-jalan di Bali Kali ini Ulfa sudah ada di tempat yang namanya The Keranjang Bisa dilihat disini Bentuk bangunannya unik Soalnya Menyerupai Keranjang Nah The Keranjang ini merupakan Tempat oleh-oleh yang berlokasi Di lokasi wisata Badung dekat dengan Kawasan tempat wisata di Seminyak Dan wisata Canggu Jadi buat teman-teman yang Liburan ke Bali bisa mampir nih Ke The Keranjang untuk membeli Oleh-oleh Karena disini tersedia banyak banget Oleh-oleh yang bisa Sobat Grid beli Sebagai souvenir Atau mungkin makanan-makanan khas Bali Snack-snack Untuk dibawa pulang kembali ke Di The Keranjang sendiri Menjual aneka barang yang bagus Untuk menjadikan souvenir Atau cindramata Misalnya ada baju Sendal Aneka makanan Jajanan khas Bali Sambal Kopi Coklat Pokoknya semuanya lengkap Disini tersedia Di The Keranjang The Keranjang juga merupakan tempat Masuknya sendiri Disini gratis ya Lift tidak dipungut biaya Apapun Jadi bisa langsung datang Nanti disini kita Akan masuk dan Diarahkan untuk Langsung ke lantai 4 Untuk kemudian baru bisa belanja Nah tempatnya disini Estetik banget Di Yasi Mural Dan gambar-gambar Nah disini bisa buat berfoto Tersedia sepeda ontel Disini ada Figur-figur Para Mantan pemimpin negara Indonesia Dan sementara Di sebelah sini juga ada Lukisan Potret kehidupan Keluarga Indonesia Sampai disini ada The Beatles juga Langsung aja yuk kita Menuju ke lantai 4 Kira-kira ada apa aja ya Yang ada di The Keranjang ini Sobat beri Oh iya Sebagai informasi The Keranjang ini Merupakan Lokasi belanja yang Cukup baru Karena baru dibuka Pada tahun 2019 Lalu Mari kita langsung masuk Terima kasih Oke Kita langsung diarahkan ke Sopping area Wah disini tempatnya unik banget Sobat grid Bukan cuma bisa shopping Tapi ada Labirin unik Lokasinya Lucu banget kan Dan estetik cocok banget Buat foto-foto Buat sobat grid yang suka foto-foto Atau berburu tempat estetik Disini lucu banget Oke Langsung kesini Kita bisa lihat disini Untuk lantai 4 ini berisi Ada boneka Ada banyak boneka Ini souvenir-souvenirnya Berbagai boneka Ikar maut Ya Selamat pagi Disini juga ada Selamat datang Iya Terima kasih Ada free tester kak Oke mau coba Disini juga bisa Free tester guys Ada Ada kopi Ada berbagai makanan Disini juga ada Banyak banget pilihan Coklat Buat sobat grid yang suka Coklat Terus tempatnya juga Cukup luas Barang-barangnya juga Bervariasi Disini juga ada lokasi Tempat yang unik Ada ayunan Bisa buat foto-foto Disini juga ada souvenir Ada topeng-topeng Khas Bali Cocok banget buat Sobat grid yang Nyari oleh-oleh yang unik Dari Bali Ada wayang Kemudian disini ada Kerajinan Kerajinan Alat musik Disini juga Sobat grid Jadi bukan cuma tempat belanja Soalnya disini Jalan-jalannya aja Dia itu juga estetik Buat jalan-jalan Enak Jadi gak cuma bisa Buat belanja Tapi juga bisa Buat menikmati Suasana Belanja Sambil liburan Nah kalau disini Buat yang punya Anak-anak Buat yang bawa Anak-anak Bisa Surganya Surganya Karena banyak Termen Gulali Bahkan ada jajanan Tradisional Rambut nenek Oke lanjut Disini juga ada Auditorium Disini ada panggung Mungkin kalau misalkan Waktu-waktu tertentu Ada acara Ada penampilan Disini tempatnya guys Jadi Ini tempatnya itu Bukan cuma buat belanja Sekaligus juga bisa Buat rekreasi Lanjutnya guys Kita memasuki ruangan Dengan dekorasi Khas Bali Nah kali ini Tempatnya didominasi Perawatan-perawatan Tembikat Lagi-lagi ada spot estetik Guys Bisa dibilang Kalau The Keranjang ini Menawarkan Gak cuma Experience Buat belanja Tetapi juga Rekreasi Karena tempat-tempatnya Dibuat unik Dan juga Art Lagi-lagi ada spot estetik Lagi ada spot estetik Ini lokasinya kali ini Menuju ke rantai bawah Dihiasi dengan janur dari sini kita coba bisa langsung untuk lantai 3 ini bisa dilihat untuk kebanyakan yang dijual itu merupakan pakaian untuk fashion, aksesoris ada juga temporary tattoo untuk koleksi pakaian ini juga beragam ada kaos baik untuk orang dewasa di sana juga ada untuk khusus anak-anak ada juga baju-baju yang yang ini ya baju-baju khas Bali baju batik kemeja ada juga beachwear buat yang pantai lupa bawa baju-baju pantai mungkin bisa shopping dulu ke sini ada juga koleksi batik batiknya trendy dan kekinian ada juga kebaya kebaya khas Bali untuk range harganya juga tidak terlalu mahal ya guys kita turun lagi untuk area turun ini masih dengan dihiasi janur di sisi-sisinya kita langsung menuju lantai bawah lantai 2 yang tadi sudah mungkin sobat grade sudah melihat di awal tadi ada sedikit sneak peeknya nah kalau di sini khusus untuk sobat grade yang mencari oleh-oleh makanan mungkin makanan khas Bali snack-snack yang bisa dibagikan untuk rekan atau teman atau keluarga dirumah ini juga banyak banget ya guys ya nah di sebelah sini ada untuk minum kemarin di sini tersedia wedang ada juga kopi kopinya juga berbagai macam jenisnya yang bisa dipilih dan tentunya semuanya khas Bali ya guys semuanya produk-produk lokal ada teh juga ada rempah saya lengkap banget nih buat sobat grade mungkin gak punya waktu banyak dan ini liburan sekaligus menurut oleh-oleh mungkin di peraniannya bisa jadi tempat yang lucu untuk dipunjungi nah di sini juga ada pahit khas banget sama Bali ada pahit susu ragamnya juga banyak banget dan rasanya juga beragam jadi sobat grade bisa pilih kesukaan sobat grade karena variasinya banyak banget di sini juga masih banyak snack snack ini juga masih banyak snack Ini buat yang nyari souvenir Di sini juga tersedia Ini ada souvenir batik Kemudian ada pajangan-pajangan Yang gemas-gemas Bagaimana Sobat Grit? Angkat banget kan ya? Wisata Kali ini Salah satunya untuk beli oleh-oleh ya Di sini soalnya lengkap, one stop Dan kamu gak perlu jalan ke berbagai tempat Cukup di satu tempat aja Kamu udah bisa belajar banyak keperluan Atau belanja banyak oleh-oleh Untuk keluarga di rumah setahun liburan di Bali Nah buat Sobat Grit yang mungkin Yang mengunjungi The Keranjang ini Ini di Keranjang buka dari pukul 10 10 pagi sampai 10 malam Sobat Grit Tinggal bisa memilih nih Mau beli souvenir Jenis apa di sini Karena di sini tersedianya lengkap Oke Sobat Grit bagaimana nih pengalaman jalan-jalan berburu oleh-oleh bersama Grit ID di Keranjang Semoga bisa jadi inspirasi atau referensi ya Buat Sobat Grit di rumah Yang mungkin bentar lagi Mau liburan ke Bali Bisa banget mampir ke sini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit